Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya diperlihatkan Iya, iya, siapa dia sebenarnya? Terlihat Ji Wuchang dari sekte alam baka bertanya Kamu ingin rebutan denganku kah? Lin Yui menjawab Iya, rebutan Apakah kamu masih mau Menambahkan harganya lagi? Ji Wuchang menjawab Sepertinya Kamu sudah membulatkan tekat Kalau begitu Aku akan memberikan pil sejati sembilan matahari padamu saja Tapi kamu harus menjaganya ya Dengan baik Bukan semua benda pusaka bisa dimiliki segala orang loh Mendengar hal itu, Lin Yui berkata Kamu berisik sekali sih Kalau tidak ada yang menawarkan harga lagi Maka benda ini akan menjadi milikku Lalu Yan King pun berkata Ya sudah, 1 triliun 2 kali 1 triliun 3 kali Tidak ada yang masih mau menambahkan Ya sudah, akhirnya sepakat di 1 triliun Lin Yui diberikan benda itu Pil sejati sembilan matahari Ya, aku sudah menerima 1 triliun Terima kasih ya tuan Kata wanita itu Lalu, Lu Yan King pun bertanya Tuan, bolehkah aku bertanya siapa namamu Dan berasal dari mana? Lin Yui malah mengarang namanya lagi Lin Yui menjawab Aku adalah Qin Wunian Dari dunia Tao Changling Pada akhirnya, Lu Yan King pun langsung berdiri di sana Ya, babak benda pusaka sudah berakhir Besok akan dilakukan babak kedua kompetisi bunga Adu seni bela diri Aku berharap Tuan Qin dan para tamu agung bisa datang meramaikannya ya Terlihat Lin Yui pun pulang dari sana Dan lewat hutan Tetapi, ada Ji Wucha menunggunya dengan pasukan yang sangat banyak Akhirnya kamu datang juga ya Tapi, ada Kui Huang juga dan juga Chang Feng Eh, sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik nih Ya, dia benar-benar bodoh Sampai menyinggung orang sekte alam baka Zhang King Zhu yang melihat mereka pun sedikit panik Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yui menjawab Janganlah panik Gurumu adalah orang yang suka damai Tenang saja Lin Yui pun berkata pada mereka Hei, apakah kalian bertiga sedang menungguku disini? Mereka pun menjawab Aku ingin sekali melihat pil sejati sembilan matahari Dan pil keabadian Li Wuli secara langsung Hei, brengsek Cepat serahkan pil sejati sembilan matahari Dan pil keabadian Li Wuli Mungkin aku masih akan mengampunimu Lin Yui pun langsung mengangkat kotak itu Ya, sudah baik Bendanya ada disini Selain itu, aku memiliki banyak mutiara Reiki Kalau kalian mau, kalian bisa ambil Kemarilah Ji Wuchang yang mendengar hal itu tidak menyenyakkan waktu Eh, semuanya Ayo bunuh mereka sekarang Dan ambil barangnya Ya, siap Namun Lin Yui hanya berkata Sembilan Datanglah nomor sembilan di belakang Lin Yui Nomor sembilan itu langsung menghajar pasukan dari Ji Wuchang Dengan mudahnya Ji Wuchang yang melihat hal itu pun terkesan Kamu ternyata cukup hebat juga ya orangnya Ji Wuchang mengeluarkan jurusnya Keluarkan tenaga kalian Semuanya Serang sekarang bersama Terlihat Ji Wuchang pun menyerang dengan petir merahnya itu Lin Yui hanya berkata Delapan Dan pengawal nomor delapan Lin Yui muncul dari belakang Lin Yui seketika Dan serangan Ji Wuchang berhasil ditangkisnya Dan semua pasukan dari Ji Wuchang terlihat babak pelur dihajar Melihat hal itu, Ji Wuchang pun tambah kesal Kamu sendiri yang cari mati ya Sial Lalu Ji Wuchang mengeluarkan jurus maksimalnya disana Dan Lin Yui pun hanya berjalan dengan santai Lin Yui hanya berkata Tujuh Dan nomor tujuh pun langsung datang Di hadapan Ji Wuchang Ji Wuchang pun kaget Dan Ji Wuchang pun terkena Aliran listrik kuning Dari pengawal Lin Yui nomor tujuh Karena hal itu Ji Wuchang pun langsung batuk-batuk dan bucat-bucat Hei, kamu menyinggung tuanku Maka kamu harus membayarnya dengan nyawamu Lalu Ji Wuchang pun yang bucat-bucat berteriak Sialan Aku adalah salah satu dari ketua sekte alam baka Apa kamu berani membunuhku sekarang? Lin Yui menjawab Kami orang yang damai dan tidak suka membuat masalah Tapi kalau ada orang yang duluan Maka kami pasti akan membunuhnya Dan tidak akan peduli dengan latar belakangnya Dan nomor tujuh pengawal Lin Yui Membikin Ji Wuchang wafat seketika Lalu Lin Yui mengambil cincin inventory milik Ji Wuchang Tak kusangka Ada begitu banyak uang di dalam cincin ini ya Melihat hal itu Chang Feng pun terkejut Karena ketua nomor tiga Di sekte alam baka telah meninggoy Tak kusangka Dia bisa membunuh Ji Wuchang Orang ini sedikit aneh Kui Hwang juga terkejut melihatnya Beberapa orang ini juga sangat kuat sekali Lalu semua orang pun ketakutan melihat Lin Yui Lin Yui bertanya Apakah kalian masih ingin merampok barangku? Terlihat Kui Hwang pun disana takut Ia malah berkata Kamu hebat sekali Semua inilah kesalahanku Kami pamit dulu ya Tapi Lin Yui menjawab Kalian mau pergi ke begitu saja kah? Kalian yang memulainya loh Masa pergi duluan Kamu kira aku siapa? Kui Hwang disana tambah ketakutan Jadi bagaimana kamu baru akan mengampuni kami? Lin Yui menjawab Aku adalah orang yang taat aturan Kalian ingin merampas barangku? Sekarang malah gagal Maka aku juga harus menggunakan cara yang sama bukan? Mendengar hal itu marahlah Kui Hwang Eh kamu jangan keterlaluan ya Tapi Lin Yui disana tidak gentar Apakah perkataanku masih belum jelas ya? Nomor 7 sekarang Dan si nomor 7 itu langsung memukul pengawal Kui Hwang di belakangnya Hingga pengawal itu pun bucat-bucat dan meninggoy Melihat pengawalnya pun juga meninggoy Kui Hwang pun terpaksa menurutinya Ya semuanya Cepat lepaskan cincin penyimpanan kalian Ya baiklah ketua Kui Hwang juga berpikir Ji Wuchang yang lebih kuat daripada diriku Dan lebih kuat daripada Ling Chang Feng Dia saja mati Kalau begitu Bukannya kami akan mati lebih cepat nantinya kalau melawan Lalu Lin Yui pun kaya raya Mendapatkan cincin inventory yang sangat banyak Dari Kui Hwang dan juga pasukannya Lalu Kui Hwang pun bertanya Apakah kami sudah boleh pergi? Yah tentu saja boleh Lalu Lin Yui pun menoleh ke belakang Ada Ling Chang Feng Sekarang giliran kalian ya Ling Chang Feng pun mau tidak mau melepaskan cincin inventory Semuanya cepat lepaskan cincin penyimpanan kalian ya Ya baiklah Lalu cincin itu pun diberikan pada Lin Yui Zhang King Zhu yang melihat hal itu sangat senang Guru kali ini anda beruntung besar Pengawal nomor tujuh juga berkata Tuan apakah kita akan membuat orang dari sekte besar ini marah Pada kita jika melakukan semua ini bukan? Lin Yui malah menjawab Tenang sajalah Yang salah mereka kok Kita tidak perlu takut Ayo sekarang kita pulang Ya baiklah Diperlihatkan di penginapan Yui Lai Di sana ada seorang yang berbicara Tuan biaya penginapan anda Sialan Aku bilang beberapa hari lagi baru bayar Ternyata mereka adalah Mo Zian Zian dan juga Ling Chang Feng Yang tidak bisa membayar biaya penginapannya Chang Feng juga berkata Aku tidak punya uang ya hari ini Kamu masih tidak paham ya Bos penginapan pun malah takut Kalau begitu anda harus bayar beberapa hari lagi ya Aku hanyalah pembisnis kecil Mohonlah Lalu Ling Chang Feng pun tambah marah Dan menghancurkan meja di sampingnya Iya aku tahu Pergilah dari sini sekarang juga cepat Bos penginapan tambah takut Iya pergi Baik-baik Tapi meja itu perlu bayar 30 mutiara reki Karena telah hancur ya Dimasukkan ke list hutang Mendengar hal itu Chang Feng pun kesal dengan Ling Yui Sialan Kalau bukan karena si orang kinunian itu Si brengsek itu Mana mungkin aku akan berhutang Dan ia pun berteriak Aku sudah tidak tahan lagi Cepatlah transmisi suara ke sektero langit Aku ingin memanggil bala bantuan untuk menghabisinya Namun Mo Zian Zian malah menjawab Tidak boleh Tempat inilah wilayah gedung Liuli Kalau pasukan sektero langit mendadak datang ke sini Pasti akan muncul konflik besar Ya tapi kita harus bagaimana Katanya Chang Feng Mo Zian Zian pun menjawab Begini saja Aku akan mencoba mencari kinunian Dan mencari tahu segala informasi tentangnya Mendengar hal itu Chang Feng sangat berterima kasih Pada Mo Zian Zian Eh kamu jangan-jangan Ingin menggunakan trik kecantikan ya Mo Zian Zian menjawab Kak Kamu jangan sembarangan berbicara Memangnya aku wanita seperti itu apa Ya betul juga sih Aku adalah calon ketua roh langit loh Kata Chang Feng Jika kamu ingin menggunakan trik kecantikan Seharusnya digunakan pada aku Lalu Mo Zian Zian pergi Ya sudah kak Kamu jangan bercanda lagi Aku pergi Cari kinunian dulu ya Di sana Mo Zian Zian berpikir Ling Chang Feng Kalau kamu bukan anak dari ketua sekte Aku pasti akan membunuhmu tadi Telah mendapatkan pil sejati sembilan matahari Dan mencapai tahap maha kuasa Aku pasti akan memberontak Lihat saja Kinunian Aku pasti akan mendapatkan pil sejati sembilan matahari Yang ada di tanganmu itu Lalu ia sampai ke kediamannya Lin Yue Yang menyamar sebagai kinunian sekarang Di sana ada pengawal nomor tiga Aku Mo Zian Zian Ingin berjumpa dengan tuan kinunian Pengawal nomor tiga menjawab Hei nonamo Kembalilah Tuhan sedang berlatih sekarang Dalam dua jam ini Tidak akan berjumpa dengan siapapun Mendengar hal itu Mo Zian Zian pun malah menjawab Ya sudah aku akan menunggu aja disini Karena Mo Zian Zian berdiri di hadapan pengawal nomor tiga Ia pun merasakan energi dari pengawal nomor tiga Jarak yang begitu dekat Ada kalanya aku merasakan orang ini Pasti bukan tahap emperor king Kinunian pasti bukan orang biasa Barulah bisa membawa sepuluh pengawal Yang memiliki tingkatan kultivasi di atas tahap emperor king Mana mungkin dia dibawa tingkatan kultivasinya Jika ia membawa orang begitu kuat begini Lalu pengawal nomor tiga pun berkata lagi Hei nonamo silahkan tunggu di dalam saja deh Tapi aku juga tidak berjanji ya Tuhan akan keluar dalam waktu dua jam Ah tidak apa-apa Kata Mo Zian Zian Lalu diperlihatkan Lin Yue disana Lin Yue sedang berada di kamarnya Sayang sekali sebuah pil yang kurang sempurna Tapi kalaupun pil sempurna dengan sifat yang dimiliki ketua utama gedung Liuli Juga tidak mungkin akan menjualnya sih Lalu Lin Yue pun bertapa disana Lin Yue berpikir Pil sejati sembilan matahari Aku mungkin bisa menyempurnakannya dengan teknik api Dalam jurus dari Yee Coba saja Terlihat tiga jam kemudian Mo Zian Zian pun tambah kesal Eh bolehkah aku langsung ke dalam saja Apakah begini Terlihat pengawal itu pun malah menjawab Kami kan bilang Kamu tidak berhak ku campur Masalah Tuhan Jika Nona tidak bersedia menunggu Ya Nona boleh pergi dari sini sekarang Akhirnya Mo Zian Zian menunggu lagi Dan masuk ke dalam Hei pelayan Sajikan arak dan beberapa makanan lezat kalian sekarang Lalu Mo Zian Zian pun minum arak disana Eh Lin Chang Feng menindasku Qin Wu Nian juga tidak mempedulikanku Benar-benar kesal sekali sekarang Terlihat pengawal nomor satu dan nomor tiga mengobrol Nomor satu berkata Tuhan hebat sekali ya Dia belum muncul juga loh Sudah ada orang yang sakit hati karenanya Pengawal nomor tiga menjawab Ya teknik tarik ulur Tuhan memang sangat hebat Tuhan memang luar biasa Lalu diperlihatkan satu jam kemudian Mo Zian Zian sudah mabuk Gara-gara minum arak Eh Tuhan Qin masih belum selesai juga ya Terlihat ada Zhang Qingzu disana Eh sudah terlalu malam Guruku sudah tidur Dia tidak akan berjumpa dengan siapapun hari ini Mendengar hal itu Kesalah Mo Zian Zian Karena telah menunggu seharian Ternyata sedang bersenang-senang di dalam Makanya tidak mau berjumpa denganku Tapi aku mungkin masih memiliki kesempatan Zhang Qingzu langsung berbalik badan Ia berkata pada pengawal ketiga Eh guru menyuruh kita juga istirahat Sekarang hari ini pengawal nomor tiga Pengawal nomor tiga berempati kepada Nona Mo Zian Zian Eh Nona Qinghui Nona itu sudah menunggu Eh guru menyuruh kita Jangan memperdulikannya Mendengar hal itu Maralah Mo Zian Zian Tidak aku harus berjumpa dengannya Hari ini Lalu ia menerobos Zhang Qingzu dan juga pengawal nomor tiga Dengan sangat cepatnya Dan mendorong Zhang Qingzu Minggirlah kamu Dan dia langsung mengetok-getok Pintu kamar Lin Yue Tuhan Kenapa kamu tidak mau berjumpa denganku Lin Yue dari dalam menjawab Aku tidak bisa membantu Nona Dalam kondisi sekarang Aku merasa tidak pantas mendengarkannya Maka itu aku memilih untuk tidak mendengarkannya Kamu tidak bisa membantuku Hebat sekali Membuatku lebih ingin berjumpa denganmu Dan ia merobokkan pintu penginapan Lin Yue Seketika Dan terlihat Lin Yue lagi bertapa di sana Dan memakai topengnya Mo Zian Zian langsung berkata Aku tidak ingin menipu Tuhan Tapi apakah Tuhan tahu kenapa aku datang? Lin Yue pun tahu Ia pun mengeluarkan pil sejati Sembilan matahari Lin Yue bertanya Demi ini kan betul? Mo Zian Zian langsung memegang wajah Lin Yue Benda ini sangat penting bagiku Aku berharap Tuhan bisa memberikannya pada aku ya Lin Yue menjawab Kamu sampai mengorbankan kecantikanmu Hanya demi mendapatkan pil sejati sembilan matahari Kamu harus mempertimbangkannya dengan baik Ada beberapa benda yang kedepannya tidak akan begitu bernilai Jika sudah digunakan Mendengar hal itu Mo Zian Zian pun terkejut Karena dia selama ini belum pernah berhubungan dengan seorang pria Kenapa? Kenapa kamu mengetahuinya? Lin Yue menjawab Kamu adalah wanita yang bisa menjaga ambisi Lalu juga pandai menjaga diri Dulu aku Ah sudahlah Kita tidak perlu membahas masa lalu Namun Mo Zian Zian memeluk Lin Yue Kamu adalah orang pertama yang mana-mana isi hatiku Kalau tahu Sudah tahu Namun Lin Yue menepis tangannya di sana Dan ia pun terjatuh Ia bertanya Tuhan kamu kenapa? Lin Yue menjawab Karena aku merasa jika aku terus berada di sini Aku akan rugi Aku bukan orang seperti yang kamu bayangkan Mendengar hal itu Mo Zian Zian kesal Padahal dirinya wanita tercantik Di sekte roh langit Kamu yang rugilah Kinunian Mo Zian Zian bertanya Tuhan apa yang harus aku lakukan Agar Tuhan bersedia memberikan pil senjati Sembilan matahari pada aku Lin Yue berkata Peraturan bahwa kedua kompetisi bunga Adalah peraturan antar ketua Tapi orang yang menerima tantangan Boleh memilih orang lain untuk bertarung Jika Kui Huang menantangku Aku berharap Ling Chang Feng bisa membantuku Untuk bertarung dengannya Mendengar hal itu Mo Zian Zian pun kaget Ah Tuhan Kamu seorang tahap Emperor King Memang tidak bisa mengalahkan Kui Huang Apakah bisa membantumu Untuk membujuk kakak seperguruan Tapi apakah hanya satu syarat ini saja? Lin Yue menjawab Tentu saja tidak lah Pil senjati sembilan matahari Bernilai sangat tinggi Mana mungkin hanya satu saja Jadi masih ada permintaan keduaku Kamu harus membantuku ya Mendapatkan wanita di bawah ketiga kompetisi bunga Asalkan kamu bisa melakukan dua hal ini Maka Pil senjati sembilan matahari Akan menjadi milikmu Ya sepakatlah Jawab Mo Zian Zian Lalu Mo Zian Zian pun pergi dari sana Lalu setelah Mo Zian Zian pergi Terlihat Zhang Qingzu pun masuk Dan ia berkata Guru Anda berhasil lagi ya Tapi dengan kemampuan Tuhan Ingin menghadapi sekte roh langit Sama sekali tidak perlu mengandalkan sekte api bumi Lin Yue menjawab Aku pergi ke langit ketiga-tiga tengah malam Lalu pernah bertarung dengan Hong Bing Liu Dan juga Lu Yan King Kalau Kui Hua menantangku besok Pasti akan membuat mereka mengenaliku Sebagai orang yang menyelundup tengah malam itu Kalau begitu akan muncul bahaya besar nanti Zhang Qingzu bertanya Oh ternyata begitu Kalau begitu apakah Ling Chang Feng akan membantu kita? Ya Mo Zian Zian pandai menggoda orang lain Ling Chang Feng juga ingin mendapatkan pil senjata sembilan matahari Tapi dia mungkin akan berubah pikiran saat di babak ketiga kompetisi bunga Eh kenapa Tuhan? Kenapa berubah pikiran? Lin Yue menjawab Ya karena hadiah wanita di pelangan terakhir itu Sangatlah cantik Dengan sifat Ling Chang Feng Dia pasti tidak akan membantuku Zhang Qingzu bertanya Memang wanita apa secantik itu? Lin Yue menjawab Kamu pasti akan mengetahuinya kok Lihat saja nanti Dan itulah untuk part kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang Kita akan lanjut di next part Dari semuanya Bye bye Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini Dan jika kalian menyukai video ini Dan terhibur Jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik Biar tahu channel ini Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi Semoga kalian sehat-sehat selalu Oh iya Jangan lupa cek playlist Mimin Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat Dan juga semoga kalian terhibur Sampai jumpa kita lanjut di video selanjutnya ya Dadah Bye bye Terima kasih banyak telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax